Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada hari ini semua karena anugerahmu, semua karena kasihmu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kucintakan rahmatmu nyata bagiku hidupku di dalam tanganmu. Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbari, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangat buat. nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Kami rindu dengar suaramu Tuhan lebih lagi. Sama-sama naikkan puji suaramu. Tentu ku lewati api. Tentu ku lewati api, dalam bulan kau ada bagiku. Ku tahu sungguh kau, ku tahu sungguh kau bapaku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikanmu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat buat. nafasku memuliakanmu. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Mari nyatakan malam hari. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat buat. Nafasku memuliakanmu, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Amin. Kebaikanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan, berganti hidupku. Kebaikanmu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah, letang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan, berganti hidupku. Kebaikanmu Tuhan, sertai langkahku. Aku berserah, letang menyembah hidupku bagimu. Kebaikanmu Tuhan, berganti hidupku. Kebaikanmu Tuhan, berganti hidupku. Kebaikanmu Tuhan, berganti hidupku. Sepanjang hidupku kau sangat. Nampak nafasku mengulihakan Ku menyanyi kebaikanmu Mari sekali lagi dimanapun Bapak Ibu Saudara berada Sepanjang hidupku kau sejarah Sepanjang hidupku kau serapan Nampak nafasku mengulihakan Ku menyanyi kebaikanmu Tuhan Ku menyanyi kebaikanmu Tuhan Sekali lagi katakan ku menyanyi kebaikanmu Tuhan Ku menyanyi kebaikanmu Tuhan Ku menyanyi kebaikanmu Tuhan Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Kami bersyukur Tuhan Dan malam hari ini Biar selalu ada kerinduan di dalam hati kami Untuk mencari engkau lebih lagi Merindukan engkau lebih lagi Tuhan Dimanapun kami berada malam hari ini Tuhan Kami percaya engkau berbicara bagi setiap kami Nyatakan isi hatimu Tuhan Bagi kami malam hari ini Ku rindu setiap waktu Hidupi kebenaranmu Bukan dengan kuatku Namun karena rohku Yesus kau Yang ku pegang Teguh Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Berdaulah Tuhan Berdaulah Tuhan Atas hidupku Ku berserah penuh Biar engkau mendengar setiap kerinduan kami malam hari ini Tuhan Mari lebih lagi Katakan Ku rindu setiap waktu Hidupi kebenaranmu Hidupi kebenaranmu Bukan dengan kuatku Namun karena rohku Yesus kau Yang ku pegang Teguh Mari buka hati malam hari ini Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulah atas hidupku Ku berserah penuh Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulah atas hidupku Ku berserah penuh Ku berserah penuh Engkau lah Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulah Tuhan Ku berserah penuh Ku berserah penuh Ku berserah penuh Ku berserah penuh Berdaulah atas hidupku Ku berserah penuh Ku berserah penuh Amin 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 Setiap waktu hidupi kebenaranmu Bukan dengan kuatku Namun dengan kuasa rohmu Frasa menghidupi kebenaranmu Mengingatkan saya Terkait dengan apa yang dikatakan Di dalam Yohanes 8 Ayat yang ke-31 Dan ayat ke-32 Firman Allah berkata Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu Akan memerdekakan kamu Sekali lagi saya mau katakan Jikalau kamu tetap di dalam firmanku Artinya jikalau kamu tinggal di dalam aku Kamu tinggal di dalam kebenaranku Kamu benar-benar muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Yaitu kebenaran sejati Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Bapak ibu pendengar Dimanapun anda berada Malam hari ini Saya harus katakan Bahwa Yesus Kristus Adalah firman Allah Yang terinkarnasi menjadi manusia Itulah kebenaran Dan kebenaran yang sejati Hanya ada di dalam dia Kitab suci mengatakan bahwa Yesus adalah jalan Adalah kebenaran Dan kehidupan Artinya siapa yang hidup di luar Yesus Kristus Tidak memiliki jalan yang lurus Atau jalan yang benar Siapa yang hidup di luar Yesus Kristus Tidak memiliki kebenaran yang sesungguhnya Siapa yang hidup di luar Kristus Tidak memiliki kehidupan dalam konteks kehidupan Dalam keselamatan kekal Yesus berkata Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Atau dengan kata lain yang lebih tepat Tidak ada seorang yang dapat sampai ke surga Jika tidak melalui aku Yaitu Yesus Kristus Sudara manusia sesungguhnya tidak mampu hidup benar Firman Allah mengatakan tidak seorang pun yang benar Semua orang telah berdosa Kebaikan kita Amal bakti kita Tidak menjamin kita dapat dibenarkan oleh Allah Karena nyawa harus dibayar dengan nyawa Dan kebenarannya adalah Hanya oleh kasih karunia Allah terinkarnasi dalam kehidupan manusia yang tidak berdosa Yaitu Yesus Kristus Tuhan sendiri Telah mempersembahkan dirinya sebagai korban yang mulia Tanpa cacat celah Dengan menumpahkan darahnya yang kudus Demi penebusan Demi pengampunan Demi pembebasan Dan Membenarkan kita Dari segala ketidakbenaran kita Dan keberdosaan kita Roma 3 ayat 24 mengatakan Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Sementara Epsos 2 ayat 8 mengatakan Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Bapak ibu Sudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Berbicara soal kebenaran Saya ingat Sebuah literatur Yang mengkisahkan tentang Harvard University Harvard University Harvard University adalah Universitas terkemuka Di Amerika Serikat Dan tentunya menjadi Dambaan calon mahasiswa Di seluruh dunia Di Universitas tersebut Logo veritas Terpampang di pelbagai sudut kampus Nuansa veritas atau kebenaran Terpampang di mana-mana Di antaranya The eye of God The cross Holy Spirit Dan lain-lain Sudara veritas sendiri adalah bahasa latin Yang artinya kebenaran Dan tidak dapat dipungkiri bahwa Sesungguhnya manusia tidak dapat lepas Dari sebuah kenyataan Di mana manusia adalah sosok ciptaan Dari sang pencipta Dan hubungan antara pencipta dan ciptaannya Adalah kebenaran yang tidak dapat ditolak Karena itu Nature setiap manusia Manusia tidak dapat lepas Dari pencarian Akan sebuah kebenaran Karena setiap manusia Memiliki yang namanya Sense of divinity Rasa ketuhanan dalam diri Dan perasaannya Dan Allah sebagai sang kreator Adalah Allah yang sungguh-sungguh benar Tidak ada sama sekali dusta Di dalam dia Apalagi dosa Nah sudara Sebuah kisah Seorang yang bernama Fredrick Nicks Adalah filsuf modern Yang mempopulerkan dirinya sendiri Dengan Death of God Teologi Artinya matinya teologi Tentang Tuhan Dia mengatakan bahwa kebenaran Ada di dalam diri setiap manusia Yang berhasil menjadi Abermans Alias Superman Atau manusia hebat Dan konsep ini tercipta Dari hasil gabungan Antara dua semangat Mitologi Yunani Yaitu Apollonian Atau dewa kuasa Dan dewa ambisius Yaitu Dionisian Dewa nafsu Dewa seraka Dan gabungan Kedua mitologi tersebut Oleh Fredrick Dikatakan Menciptakan Atau menghasilkan Sebuah kehidupan Manusia yang sangat hebat Atau manusia yang sangat sukses Menurut Fredrick Sukses adalah segala-galanya Artinya Jika kita tidak berada Di puncak gunung Atau puncak kesuksesan Maka kita bukanlah Apa-apa Artinya Tidak diperhitungkan Sama sekali Bapak ibu Kembali lagi kepada Cerita tentang Harvard University Yang berbasis Veritas atau Kebenaran ini Sebenarnya realitanya Kini telah mengalami Pergesaran Nilai-nilai Veritas Atau kebenaran Itu sendiri Dan sementara Menghidupi Semangat Abermans Atau semangat Manusia sukses Manusia hebat Dan memang benar Banyak sekali Orang-orang hebat Sukses Yang sudah dicetak Oleh kampus ini Bapak ibu Dengar baik Kebenaran Allah Telah diusir Dari Area Public Makna veritas Yang sesungguhnya Telah hilang Dari kampus itu Kebenaran yang bersumber Dan berpusat Dari Allah Telah diganti Dengan bersumber Pada manusia sukses Manusia hebat Manusia yang cakep Untuk melakukan Segala sesuatu Malam hari ini Saya mau katakan Kepada sudara Bahwa dunia Dan segala kebenaran Kebenaran yang ada di dalamnya Baik kebenaran ilmiah Kebenaran sosial Kebenaran hukum Kebenaran apapun yang diakini oleh pelbagai agama di muka bumi ini Dengar baik Satu-satunya kebenaran yang sejati Yaitu kebenaran yang memerdekakan Kebenaran yang menghidupkan Kebenaran yang menyelamatkan Hanya ada di dalam Yesus Kristus Kebenaran yang sesungguhnya Berawang dari dia Ada di dalam dia Dan berakhir di dalam dia Dengar baik Izinkan saya bertanya malam hari ini Apa sementara Yang dihidupi oleh sudara Kebenaran apa yang sementara Dihidupi oleh sudara Hari-hari ini Mungkin itu baik Tetapi sekali lagi Hidupilah Kebenaran Di dalam Kristus Yesus Tuhan Dia adalah jalan Kebenaran Dia adalah jalan Kehidupan Malam ini Bapak ibu sudara ku yang terkasih Kembali lagi kepada Yohanes 8 Ayat 31 Sampai 32 Firman Allah mengatakan Jikalau kamu tetap di dalam Firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Itulah kebenaran yang sejati Itu adalah kebenaran yang hakiki Kebenaran bahwa oleh kuasa darah Yesus sanggup memproteksi secara sempurna Tubuhmu dari batok kepala sampai dengan ujung kaki Dan hari-hari ini Berita baiknya Berita yang memerdekakan hidupmu dari segala sakit penyakit apapun Kami dengar sudara ku hari-hari ini Covid-19 kembali naik Tetapi aku mau katakan Dengar kuasa bilur-bilur Tuhan Sanggup menyempuhkan segala kelemahanmu Sanggup menyempuhkan segala penyakitmu Terima dengan iman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sumber kebenaran itu Haleluya 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 Amin Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku 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 Dari 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 Kasihku Dari 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 Setiap yang percaya Salah-salah katakan Kalau ku hidup Kami hidup bagimu Tuhan Kami hidup bagimu Hatiku Tetap menyebabkan Tetap menyembahkan Dunia tak bisa Menjauhkan kami Dan kasihmu yang sempurna Dari kasihmu Selama ku hidup Selama ku hidup Kuhidup bagimu Mataku tetap Tetap meladamu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Jari Kasihmu Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dunia tak bisa Menjauhkan ku Menjauhkan ku Dari Kasihmu Menjauhkan ku Menjauhkan ku Menjauhkan ku Menjauhkan ku Di nomor 0811 205 1705 Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Tuhan memberkati Menjauhkan ku Menjauhkan ku Menjauhkan ku Menjauhkan ku